Rayanza Malik Ahmad dan Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar Dua bayi tampan keturunan selebriti tersohor tanah air, yaitu Ranz dan Leslar, tengah menjadi pusat perhatian serta selalu diperbincangkan di jagad platform sosial media. Yap, siapa yang tidak tahu dua sesosok bayi tersebut, lahir dari keluarga artis papan atas, membuat keduanya begitu mudah meraih ketenaran. Namun tentunya, tak hanya tenar karena efek kedua orang tua, tingkahnya yang lucu dan mengemaskan serta parasnya yang tampan, membuat dua bocah tersebut semakin disukai banyak orang. Dan kini, memiliki penggemar yang tidak kaleng-kaleng pastinya. Cipung Itulah sebutan untuk Rayanza Malik Ahmad, kelahiran Jakarta, tanggal 26 November 2021. Sementara BBL, atau Al-Fatih, sebutan untuk Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar, kelahiran Jakarta, tanggal 26 Desember 2021. Baik Cipung maupun Al-Fatih, selalu menjadi sorotan, karena tingkahnya kerap membuat netizen terhibur, dan dibuat gemas. Meskipun keduanya merupakan bayi baru gede, namun sudah pandai melakukan berbagai hal, yang menunjukkan kepintaran dan kecerdasan otaknya. Mulai dari belajar makan sendiri, belajar alat musik, belajar ibadah, dan sebagainya. Oleh sebab itulah, tidak mengherankan, jika Cipung dan Al-Fatih menjadi bocah keturunan artis, yang diidolakan banyak orang saat ini. Dimana setiap gerak-geriknya, tak pernah sepi dari pemberitaan, hingga viral di media sosial. Semakin besar semakin tampan dan mengemaskan. Begitu netizen menyebut, Cipung dan Al-Fatih, digadang-gadang bakal meneruskan popularitas kedua orang tuanya, menjadi selebritis terkenal, dan sukses meniti karir hingga berada di puncak. Karena sebagaimana yang terlihat, meskipun masih kecil, sudah konsisten menjadi pusat perhatian dan banyak penggemar di mana-mana, melebihi anak artis manapun seusianya. Hal itu terbukti, Cipung dan Al-Fatih, kerap menjadi langganan nominasi di berbagai ajang penghargaan, dan bersaing untuk meraih pialanya. Seperti baru-baru ini, dua bocah tersebut, masuk nominasi pada ajang infotainment award. Cipung mendapatkan piala di kategori Best Viral Celebrity. Sementara Al-Fatih, mendapatkan piala di kategori Gorgeous Baby, dan artis paling sosmed. Tentu hal itu menjadi sebuah tolak ukur, bahwa ketenaran Cipung dan Al-Fatih memang tak perlu diragukan, layaknya kedua orang tuanya saat ini. Namun seperti biasa, meski sama-sama memiliki aura bintang, paras yang tampan, pintar dan mengemaskan, selalu saja ada yang membanding-bandingkan. Nah jika kamu termasuk orangnya, siapa yang kamu favoritkan? Cipung atau Al-Fatih? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.